aja ya guys langsung aja ya guys kita mau buat bunga guys ini kita mau bikin bunga tapi ini hiasan khusus untuk bunga hantaran kue hantaran ya guys ya ini diperhatikan ya caranya guys caranya seperti ini guys jadi saya mau bikin satu-satu di lubungannya supaya juga kalian bisa melihat ya bisa kalian memperhatikan cara ini guys khususnya kalian baru belajar yang baru pemula guys bisa kalian memperhatikan caranya ini agar kalian tahu nah tadi melengkung ya apa speednya kalau yang ini guys Oh ini yang lurus bikin kayak speed mawar biasa yang umum itu loh hasilnya seperti ini ini ya biar satu persatu dibikin kelopaknya agar kalian tahu ini jadi oke hasilnya seperti ini guys ini hasil yang kelopaknya yang speed mawar lurus tadi ya yang nggak melengkung dan ini yang sebelah atas yang tiga itu yang bentuk sabit hasilnya berikutnya kalau yang ini speednya yang masih aja yang lurus itu guys ya kalau yang ini aku kasih di dalamnya kayak pucuknya gitu saya tambahkan di dalamnya diperhatikan ya guys ini udah hampir jadi Hai acaranya seperti ini kita bikin cepat aja ya supaya karena durasinya supaya tidak terlalu panjang durasi videonya guys ini ada beberapa warna ya Nah ini warna yang pertama saya mau kasih tahu juga warna yang pertama itu perpaduan dari warna pink kasih sedikit merah atau biru tapi campuran cara campuran itu sedikit demi sedikit saja langsung dituangkan dasarnya dulu campur pink sama merah ya untuk menggelapkannya tambah sedikit biru dan hasil bunganya seperti ini ya oke lanjut ya guys ini nanti daun bunganya saya bikin dulu setengah-setengah boleh kalian bedakan warna kalau misalnya kalian mau berubah warna juga nggak apa-apa ini sengaja saya pakai warna ini setengah hijau sama setengah pink itu supaya lebih dah warnanya gitulah ini speed speed daun oke langsung aja kita cover kuenya dulu cover seperti biasa kamunya selamat menikmati selamat menikmati nah kalau misalnya kalian sudah mahir bisa juga kalian bedakan tata letak bunganya di tengah juga bisa atau di pinggir sisi kanan boleh juga ini aku susun bunganya memang seperti ini ya jadi di sebelahan 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 atas sama sebelah bawah ini sudah mau jadi ya ini sudah jadi nah kita mau kasih dulu akarnya seperti ini ini ya kita mau tambahkan ini daun yang saya isi setengah pink setengah hijau tadi ini dia ya ditambahkan sprinkle supaya lebih lengkap ini sudah jadi guys ya sudah jadi oke ya kita sisihkan dulu ini ya lanjut kita ke kue berikutnya karena ini ada dua kue kue hantaran guys kalau ini mah gampang ya kita cover krem putih aja terus di atasnya kita tambahkan kayak kelopak bunga gitu tapi pakai speed 1M diusapkan ujung pisau polis di bagian dinding keknya lalu diputar biar lebih apa udah tinggal begini aja guys speed yang saya gunakan disini speed 1M ya guys ya dan ini warna yang ini guys dari warna ke warna merah sedikit ditambahkan sedikit aja ditambahkan warna kalau ada oran kalian tambahkan sedikit aja cara ngaduknya itu jangan terbanyak banyak-banyak dulu sedikit-sedikit diteteskan aja di dalam kantong speed karena aku biasanya aduk krem itu di dalam kantong speed kalau misalnya aku warnai guys ya ini udah jadi karena memang orangnya mau seperti ini hasilnya seperti ini ya dan hasil semuanya guys begini oke ya kalau kalian suka channel ini jangan lupa di subscribe like komen dan di share guys terima kasih terima kasih oke guys inilah kira-kira ya selamat menikmati Terima kasih telah menonton!